Al-Fatihah Ucapan salam Makanya di dalam Al-Quran Allah pun gak sungkan-sungkan Surat Yasin tuh Bagian ayat 58 Sampai dianjurkan berulang-ulang Jadi sebarkan salam Karena keuntungannya Bukan hanya buat kita Bukan hanya sahabat kita Tapi keseluruhan Yang kedua Nabi berpesan Setelah menyebarkan salam Nah ini hal untuk Menjalin silaturahim Maka agama Islam mengajarkan Dengan kajian assalam Keselamatan apalagi momen puasa begini Berikan makanan Nah yang ketiga Sambungkan tali silaturahim Dan ini Bukan hanya kepada saudara kita Yang sakidah Termasuk Islam mengatur kepada Saudara-saudara kita ada hak-hak Di dalam bertetangga Jadi di saat ada hal yang sifatnya musibah Tolong Jangan pernah sungkan-sungkan Untuk memberikan bantuan kepada mereka Termasuk buat diri kita Kita pun suatu saat akan mengalami yang demikian Dan di saat lagi begitu Saudara yang terdekat adalah Tetangga kita Dan Yang keempat Kata Rasulullah Salatlah kamu Di saat manusia yang lain Sedang asik tidur Menunjukkan dalam hal ibadah Vertikal Jangan suka pamer Ketika empat hal ini kita jaga Janji Nabi Maka Masuklah ke dalam surga Dengan penuh keselamatan Masya Allah Pakai arloji malam-malam Cakap Saat diwetan penuh keramaian Kita mengkaji Asmalhusda Assalam Semoga terus Penuh Allah berikan keselamatan Dan perdamaian Amin